Sorotan selanjutnya saudara, menanggapi umpatan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan, cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar menyebut, biar rakyat yang menilai. Menurut Mohaimin, proses politik tidak seharusnya menjadi adu emosi, ia pun meminta pendukungnya tidak terpancing dan membiarkan rakyat yang menilai. Mohaimin menegaskan ingin fokus pada proses politik yang kondusif dan menjadi momen adu gagasan. Wakil presiden ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak mudah emosi. Saat menemani cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar, kampanye di Surabaya, Jawa Timur, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan permasalahan bangsa ini cukup banyak, sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang tenang dan tidak emosian. Ya pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak. Nah, kalau tidak tenang pun mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik, tentu pemimpin itu jangan emosional. Saudara umpatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan keluar pasca disinggung mengenai kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare di debat, saudara. Prabowo mengklaim lahan 340 ribu hektare yang dipersoalkan oleh Anies dalam debat ketiga berstatus hak guna usaha. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia, dia pinter atau goblok sih? Ada HGU, HGU. Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pake. Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola.